Nah setelah itu saya berkoordinasi dengan Pak Ali Husni kita mendapatkan ini bagaimana sih cara mendapatkannya ya Nah cara mendapatkannya nah kemudian kita membuatkan sebuah proposal yaitu ke BBG BB Biogen Setelah itu kita nunggu teman-teman nunggunya itu bukan satu bulan dua bulan tapi satu tahun teman-teman Nah itu ada surat-suratnya mas ada surat-suratnya yang perlu diperhatikan Terima kasih telah menonton Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendoakan saya ya Sehingga kemarin itu waktu itu part 9 itu kita rubah Nah kita ambil youtuber lah yaitu seorang youtuber untuk mereview tentang perkembangan rumput BBG Biogen Nah itu kita review kita minta tolong kepada beliau mas Itu demi teman-teman agar bisa melihat perkembangan umur 60 hari Nah itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mas Zuitno yang sudah memberikan ya memberikan tenaganya Waktunya sehingga bisa mereview untuk kepada teman-teman yang sudah mendoakan Kemarin saya itu baru jatuh dari motor Nah di sini itu tangan saya itu patah ya teman-teman Nah kemudian dioperasi Alhamdulillah Hari ini diberi kesehatan sehingga bisa mereview untuk yang part ke-10 Nah teman-teman jangan lupa ya komen like dan subscribe agar berkembang terus channel sapi lembah pegadungan Nah untuk Pak Cong ya teman-teman kita tadi itu ukur yaitu antara tinggi terus banyaknya tunas dan daun Nah kemarin itu dari teman yang ada di kudus itu minta diameternya dong mas diukur seperti itu Nah kita ikuti permintaan dari subscriber kita Nah itu bukan karena apa-apa karena itu sangat membantu jadi kita juga ikuti seperti itu teman-teman Nah untuk perkembangannya itu tadi tinggi Tinggi dari Pak Cong itu yaitu tingginya adalah 2 meter 5 cm teman-teman Itu tinggi untuk Pak Cong Kemudian diameternya itu adalah 7 cm Itu diameter pada batang itu paling bawah itu kita ukur tadi itu Pak Cong itu 7 cm Terus tunasnya itu ada 4 cm Kemudian daunnya itu ada 13 cm Itu tadi kita ukur bersama kru kita karena apa Karena keterbatasan saya sendiri itu tidak bisa mengukur tangannya disini itu masih sakit Tapi kita minta bantuan kepada kru kita agar mengukur seperti itu Kemudian untuk gama umami ya teman-teman Begitu juga gama umami kita tadi ukur antara tingginya kemudian diameternya kemudian tunasnya dan daunnya Nah untuk tingginya itu tadi kita ukur itu 2 meter 30 cm Berarti perbedaannya itu adalah 25 cm antara si Pak Cong dan gama umami Kemudian diameternya Nah diameternya itu berbeda lagi Diameternya itu tingginya diameternya itu 8,2 cm Itu diameter pada ini si gama umami yang diukur paling besar tadi Kemudian daunnya ada 14 teman-teman Untuk gama umami sendiri itu tadi ada 14 daun Kemudian untuk tunasnya itu juga sama 4 Belum tumbuh tunas lagi sehingga kita bisa bandingkan untuk tingginya saja Pak Cong dan gama umami lebih tinggi dari Pak Cong Maksudnya gama umami itu tingginya lebih tinggi dari Pak Cong Nah kemudian untuk berikutnya yaitu tentang BBG Biogen Nah BBG Biogen kita juga ukur tadi dengan tim yaitu Mas Eko Kita itu ukur tingginya itu Beliau itu tingginya itu sudah tingginya Mas Eko itu 170 cm Nah itu tangannya tadi itu gak sampai ke atas Nah tingginya itu sudah 2 meter 58 cm Itu tinggi untuk BBG Biogen Nah itu kalah jauh banget dengan Pak Cong Pak Cong hanya 205 cm Nah tapi kalau yang BBG Biogen ini yang tadi itu 258 cm Kemudian diameternya juga kita tadi ukur yaitu 9,5 cm teman-teman Berarti diameternya itu itu ada 20 cm Ada 9,5 cm itu untuk diameternya Kemudian untuk tunasnya Untuk tunasnya Untuk tunasnya sendiri itu ada 6 Itu disitu tadi kita ukur itu ada 6 Dan kemudian untuk daun yang paling tinggi itu yang tadi diameter 9,5 cm itu sebanyak 16 cm Seperti itu teman-teman Jadi ini data ini kita ukur sesuai apa adanya Tidak ada yang dikurangi tidak ada yang dilebih-lebihkan Nah itu tinggal nanti para peternak dan teman-teman yang menilai sendiri Nah itu tinggal nanti para peternak dan teman-teman yang menilai sendiri Nah teman-teman untuk menyatakan bahwa ini BBG Biogen asli Mengapa saya sebutkan asli? Karena saya sendiri itu mengajukan sendiri ya kepada Dulu itu sekitar bulan Agustus tahun 2019 Saya itu mengajukan sendiri kepada penelitinya yaitu Pak Ali Usni Kemudian saya mendapatkan nomor WA nya Sehingga saya berkomunikasi ya seperti itu teman-teman Mungkin teman-teman belum mengarah ke BBG Biogen Tapi Alhamdulillah saya sudah mendapatkan nomornya dari link ya Link yang sudah saya dapatkan itu waktu itu Kita dapatkan nomornya itu adalah penelitinya sendiri yaitu Pak Ali Usni Nah setelah itu saya berkoordinasi dengan Pak Ali Usni Kita mendapatkan ini bagaimana sih cara mendapatkannya ya Nah cara mendapatkannya Nah kemudian kita membuatkan sebuah proposal yaitu ke BBG Biogen Setelah itu kita nunggu teman-teman Nunggunya itu bukan satu bulan dua bulan tapi satu tahun teman-teman Nah itu ada surat-suratnya Mas Ada surat-suratnya yang perlu diperhatikan Jangan sampai nanti ada orang yang ngomong ini BB Biogen Tapi kau tidak bisa menunjukkan surat-suratnya Itu perlu dipertanyakan Karena apa? Karena teman-teman sendiri itu bisa membedakan Bisa melihat sendiri Antara BBB Terus Gama Umami Terus Pak Cong Itu semuanya itu sama Warnanya sama Bentuknya sama Tapi untuk meyakinkan bahwa kita akan berbudidaya Tentang BB Biogen Itu saratnya satu Tunjukkan surat-suratnya yang dari Pengajuan Terus surat balikan Dan pengirimannya Itu pasti asli Itu seperti itu teman-teman Itu saran dari saya Untuk kesimpulan hari ini Kita bisa mengambil kesimpulan ya teman-teman Untuk tinggi Tinggi BB Biogen Itu adalah 2,58 meter Itu nanti kita bingung itu Kita akan mengukur tingginya lagi Padahal teman-teman itu ingin melihat Sampai seberapa si tingginya itu Nah nanti itu kita bingung Itu sudah tinggi itu Kita mengukurnya itu Tadi Mas Eko juga sudah kewalahan 2,58 meter Kemudian BB Biogen Yang kedua yaitu Gama Umami ya teman-teman Nah Gama Umami itu tingginya itu 2,30 meter Nah berikutnya adalah Pak Cong Pak Cong itu tingginya 2,05 meter Itu untuk Gambaran tingginya Berikutnya adalah diameternya Nah diameternya sendiri Untuk Pak Cong Ini Pak Cong Hanya 7 teman-teman Tingginya Diameternya itu Hanya 7 Kemudian Gama Umami itu 8,2 cm Berikutnya itu BBG Biogen yaitu 9,5 cm Nah itu Teman-teman bisa memperhatikan antara BBG Biogen dan Pak Cong Juga Gama Umami dan Pak Cong Itu teman-teman bisa membedakan sendiri Kemudian Untuk Masalah daun Daun sendiri itu BB Biogen itu Memiliki 16 16 daun Dibandingkan dengan Tadi itu ini Pak Cong itu hanya 13 daun Tentang gambaran Yang dapat Kita simpulkan pada Part yang ke-10 ya Part yang ke-10 ini Kita mengambil kesimpulan seperti itu Gama Umami masih unggul dari Pak Cong Dan BBG Biogen juga masih unggul daripada Pak Cong Kita kembalikan lagi kepada peternak Orang ngarit Orang irit Nah Orang irit Ya Mesti hasilnya Sepetit Tuh Teman-teman Monggo Biar Hasilnya Besar Maka kita juga harus berbudidaya Dan menghasilkan Varietes yang Besar pula Jadi Slogan Ngarit Irit Sepetit Bisa kita Hilangkan Seperti itu Terima kasih 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 Terima kasih